Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Henry Gamer Oke, jadi di video kali ini kita akan mengebahasin lagi soal Grotopia Yang pastinya nge-stack update kembali lagi teman-teman ya Tapi ini kayaknya bukan stack update lagi tepatnya teman-teman ya Lebih tepatnya itu adalah stack login teman-teman ya Hmm, kenapa sih kok bisa stack login ya Ayo mari kita bahas ya Stack loginnya kayak gimana sih Kayak gini kah stack update-nya Eh stack update stack loginnya kayak gini kah Ya, kalau kalian ngalamin kayak gini teman-teman Ini artinya kalian udah menggunakan cheat teman-teman ya Jadi pernah kalian gunain cheat atau pernah gunain proxy teman-teman ya Jadi saranku teman-teman, kalau kalian menggunakan proxy teman-teman ya Cara utamanya yang buat ngatasin itu adalah Ya, kalian harus nge-clear dulu hostnya dulu teman-teman ya Jadi karena aku punya genta Ya, kalau kalian mau beli genta silahkan beli genta nya ya Jadi aku punya genta teman-teman ya Kalian ke ene proxy Terus kalian klik clear Nah, kalau udah clear kayak gini teman-teman Kalian close-in aja Terus kalian masuk ke growthopia nya lagi Liatin aja ntar Intinya kita clearin aja teman-teman ya Intinya clearin aja nih Jadi gak susah-susah sih sebenarnya ya Kalau misalnya Untuk stack login ya Nih Jadi otomatis itu dia langsung auto masuk teman-teman ya Nih, dia langsung not responding Nah Katanya loading on bang Bang Indri dia loading on Yaitu Kalau kalian udah gunain VPN yang aku udah beri in Tapi kalian masih nge-stack update juga Sama kayak aku waktu minggu lalu Yaitu saranku teman-teman Pakai VPN teman-teman ya VPN nya itu harus yang sesuai Kalau kalian gak sesuai Ntar dia gak bisa update teman-teman Nah, ini tungguin update data ya teman-teman Ya, seperti biasa lah ya HP Ya, HP lagi Growthopia selalu update datanya ya Ini gue sangat salut juga Growthopia semakin maju Ya, tapi semakin cheat Semakin kesana Semakin bot banyak banget Ya, makanya intinya teman-teman Teman-teman kalau masalah bot tuh banyak banget ya Nah, ini kalau udah stock update kayak gini Biasanya dia restart ya Restart terus udah masuk Harusnya masuk ya teman-teman Ya, seperti biasa lah ya Harusnya udah masuk Jadi kalau masalah kayak gini teman-teman Kalian gak usah repot-repot Gak susah-susah payah Tuh, udah bisa masuk Jadi gak payah gitu Gak usah kayak Apa nih? Gimana nih? Aduh-aduh pusing kepala gue Ya, kayak gitu atasinya Ya, kalau kalian mau pengen punya aplikasi yang kayak aku Di Genta Ya, beli aja bank Genta-nya Ya Beli aplikasi Genta-nya Bang, aku gak punya aplikasi Genta-nya Ya, bagus Aku juga gak tau juga Mau kasih kalian kayak gimana gitu Kalau kalian gak punya bank Genta-nya gitu ya Karena kalian udah ngelakuin Ya, mungkin siapa tau kalian gak ngelakuin Pelanggaran gitu ya Ya, udah kalau kayak gini Udah easy-peasy lah Masalah stack update Itu udah kuatasiin Kalian bisa lihat aja ya di video aku sebelumnya Udah Gini kah Gini kah? Cuman masalah gini doang Ini Masalah Gak bisa login itu Ya, bisa jadi host-nya File host-nya Ya, kalian searching aja di Google Di YouTube itu udah banyak banget Cara bikin host-nya biar balik lagi Atau file host-nya ini dibeli Ya, makanya gitu lah ya teman-teman Jadi, bagiku ya teman-teman Ini efeknya kalau kalian pakai proxy nih ya Proxy bajakan nih ya Nah, ini resikonya nih ya Nge-stack update nih Mampus kalian ya Makanya jangan yang free ya Ambil yang beli premium Ya Beli yang premium Ya, jangan beli yang Yang fake 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 Ya, itulah pokoknya ya Jangan yang fake lah ya Cari yang premium Yang ori Yang ada capadaknya Jangan cari yang gak badak Ya Oke Ya, cuma disini aja sih Video aku singkat ya teman-teman Ya, thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir Ya, ini semoga bermanfaat juga ya Buat kalian yang Mengalami stack update juga teman-teman ya Itu sebenarnya gampang banget Ngilangi stack update-nya ya Tinggal pakai genta Ya, kalau kalian punya genta Tinggal hidupin aja Genta-nya di run asin Terus kalian pergi ke Fitur enek proxy-nya Terus ke Klik clear Udah, selesai Udah, segampang itu kok Segampang itu Tinggal kalian login aja ke growthopia kalian Nonton kan Ya Oke teman-teman Ya, mungkin sampai disini Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal Ya, semoga bermanfaat videonya Oke Bye-bye Terima kasih